Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bapak Ibu peserta pelatihan Blended Learning Latihan jarak jauh yang nantinya akan Dilanjutkan dengan pelatihan offline di kelas di daerah masing-masing Pelatihan teknologi informasi dan komunikasi Untuk video ini adalah untuk Mata pelatihan pembuatan presentasi menarik Menggunakan aplikasi populer Untuk presentasi bagi Bapak Ibu sekarang ini Yang lagi ngetrend adalah Membuatan presentasi menggunakan kanva Dan juga powerpoint Untuk saat ini Tutorial ini akan membahas tentang Bagaimana membuat presentasi Menggunakan powerpoint Dengan menggunakan beberapa tool Dan cara-cara yang menarik Untuk bisa dipelajari Bapak Ibu yang berbahagia Tujuan pembelajaran kita Dalam tutorial ini adalah Bapak Ibu diharapkan Mampu membuat presentasi menarik Menggunakan powerpoint Sebelum itu Bapak Ibu tentu sudah memahami Tentang bagaimana Pembuatan tips-tips Agar powerpoint itu bisa menarik Nanti akan dijelaskan Pada saat pembelajaran offline Bapak Ibu praktek Di dalam pembuatan presentasi ini Kita akan membuat background Kemudian membuat link Membuat animasi teks Dan juga bagaimana teknik insert Memasukkan audio Memasukkan suara Memasukkan gambar Animasi dan sebagainya Kita akan membuat presentasi ini Dengan menggunakan Tutorial ini Agar Bapak Ibu jika lupa Bisa melihat tutorial ini kembali Marilah kita saksikan Tutorialnya dengan seksama Nah Walaupun disini Contohnya adalah Slide biodata Yang digunakan Untuk perkenalan diri Saat mengajar Tetapi Penggunaannya Bisa dipakai Untuk berbagai keperluan Oke Bagaimana Langkah-langkah Cara membuat slide Seperti ini Mari kita mulai dari awal Silahkan buka PowerPointnya Dalam hal ini Faktor membuka dengan New document Seperti ini Pada slide pertama Yang muncul Silahkan hilangkan Area title And subtitle Caranya Tinggal klik Pada menu Layout Yang ini Pilih pada Slide blank Yang ini Oke Sekarang slide kita Menjadi kosong Jika kebetulan Teman-teman Masih menggunakan PowerPoint lama Yaitu 2010 Atau 2007 Silahkan ubah dulu Slide pertama Yang muncul Menjadi ukuran Widescreen Nah ini adalah Tampilan slide pertama Pada PowerPoint 2010 Untuk mengubah Ukuran slide ini Menjadi ukuran Widescreen Caranya tinggal klik Pada tab Design Disini Klik Pada menu Page setup Yang ini Nah disini Muncul Jendela pengaturan Page setup Silahkan pilih Pada bagian Slide Size Spore Disini Klik saja Anak panahnya Silahkan pilih Pada Onscreen Show 16 Berbanding 9 Yang ini Klik disini Kemudian Klik Tombol Oke Nah Maka ukuran Slide nya Sekarang Sama persis Dengan slide Yang tampil Pertama Pada PowerPoint 2016 Nah Seperti ini Langkah pertama Yang harus kita buat Adalah Sebuah kotak persegi Caranya Tinggal klik Pada tab insert Yang ini Pilih pada menu Save Kemudian Pilih Rectangle Atau kotak persegi Klik Silahkan buat Sebuah kotak persegi Hilangkan garis pinggir Dari kotak persegi Ini Klik Pada menu Shape outline Pilih No outline Silahkan Ubah warnanya Caranya Klik pada Shape fill Misalnya Faktor Pilih warna kuning Yang ini Silahkan Tentukan ukurannya Di bagian Group size Di sini Yang kita tentukan Hanya tingginya saja Tingginya kita buat Sekitar 2,6 cm Jadi silahkan Dikurangi Nah seperti itu Baru kita Tempatkan Kotak persegi Ini Di sisi Sebelah Kiri Di sini Lepaskan Bagian Sisi kiri Dan sisi atasnya Dengan Pinggir Slide Kemudian Kita copy Kotak persegi Ini Atau kita Duplikat Tekan Dan tahan Tombol Control Pada keyboard Lalu kita drag Ke bawah Kita tempatkan Hasil Duplikatnya Di sisi kanan Bagian bawah Di sini Kotak persegi Yang bagian Atas ini Kita perpendek Sedikit Misalnya Seperti ini Kita buat lagi Sebuah kotak persegi Atau kita copy Saja Yang sudah ada Yang ini Tekan Dan tahan Tombol Kontrol pada keyboard Lalu kita drag Lebarnya Kita perkecil Seperti ini Misalnya Sedangkan Tingginya Kita perpanjang Nah Kira-kira Di sini Panjangnya Barulah Kotak persegi Yang di sebelah kanan Kita perpanjang Lalu Sisi kirinya Ditarik Ke arah kiri Kesini Nah Eh Seperti itu Kalau warnanya Mau dibedakan Antara Atas dan bawah Silahkan Misalnya Yang bagian bawah Yang ini Kita ganti Dengan warna Yang berbeda Klik Pada Save Fill Silahkan Pilih warna Yang diinginkan Jika di sini Tidak ada Pilihan warnanya Klik Pada More Fill Color Pada jendela Color yang muncul Pilih Standar Nah Silahkan Pilih Warna Apa Yang mau Diterapkan Misalnya Kita pilih Warna Oren Yang ini Klik Oke Nah Jadinya Seperti itu Kemudian Kita ubah Sekarang Kotak Persegi Yang di Tengah Ini Kita ubah Warnanya Dengan Warna Gradasi Untuk Memberikan Warna Gradasi Klik Kanan Pada Area Slide Yang Kosong Atau Boleh Juga Di Luar Slide Di Sini Klik Kanan Pada Kotak Menu Yang muncul Silahkan Pilih Format Background Nah Maka Di Sisi Sebelah Kanan Muncul Jendela Format Background Seperti Ini Klik Kembali Kotak Persegi Yang Mau Diberi Warna Gradasi Kemudian Pilih Pada Gradient Field Di Jendela Format Sep Ini Klik Nah Silahkan Diatur Tipenya Sudah Betul Linear Angel Sudah Betul 90 Derajat Yang Kita Ubah Pada Bagian Gradient Stop Di Sini Ada 4 Stop Slider Kita Hanya Membutuhkan 2 Tinggal Delete Saja 2 Slider Yang Ada Di Tengah Ini Klik Stop Yang Mau Di Delete Klik Tombol Remove Klik Lagi Klik Tombol Remove Tersisa 2 Stop Slider Yang Kiri Berarti Untuk Warna Bagian Atas Klik Yang Ini Nah Warnanya Kita Samakan Dengan Yang Di Atas Yaitu Warna Kuning Klik Pada Color Pilih Warna Kuning Yang Ini Yang Sama Atau Boleh Juga Dengan Menggunakan Airdropper Yang Ini Klik Pada Airdropper Klik Warna Yang Mau Ditiru Nah Seperti Itu Kemudian Sekarang Stop Slider Yang Ada Di Sebelah Kanan Yang Ini Warnanya Kita Samakan Dengan Kotak Persegi Yang Di Bawah Jadi Silahkan Klik Pada Color Nah Pilih Warna Orange Yang Ini Atau Boleh Menggunakan Airdropper Klik Airdropper Klik Warna Yang Mau Ditiru Nah Jadinya Seperti Ini Oke Dasarnya Sudah Kita Buat Sekarang Untuk Bagian Sisi Kiri Misalnya Kita Isi Dengan Gambar Supaya Mudah Mengaturnya Kita Buat Dulu Sebuah Kotak Persegi Cara Yang Termudah Tinggal Dikopi Dari Kotak Persegi Yang Sudah Ada Misalnya Kita Kopi Dari Atas Ini Tekan Dan Tahan Tombol Control Pada Keyboard Lalu Di Drag Disini Misalnya Kemudian Tingginya Kita Tambah Sampai Pool Ke Bawah Nah Seperti Itu Baru Kotak Persegi Hasil Kopian Ini Kita Isi Dengan Gambar Caranya Kembali Ke Jendela Format Shape Silahkan Klik Pada Picture Or Texture Fill Yang Ini Klik Disini Nah Kemudian Klik Pada Tombol File Kalau Di PowerPoint 2019 Atau PowerPoint 365 Disini Tombolnya Bukan File Tetapi Insert Klik Silahkan Cari Gambar Yang Mau Dimasukkan Kedalam Slide PowerPoint Kita Misalnya Kita Gunakan Gambar Yang Ini Ini Hanya Sekedar Contoh Tentu Saja Nanti Gambarnya Disesuaikan Dengan Materi Presentasi Anda Klik Gambarnya Klik Tombol Insert Nah Gambarnya Masuk Jika Disini Gambarnya Jadi Kurang Proporsional Silahkan Diatur Cara Mengaturnya Yaitu Di bagian Tile Ficture S Texture Disini Gambar Ini Kurang Lebar Jadi Silahkan Beri Nilai Negatif Pada Offset Left Dan Juga Pada Offset Right Misalnya Disini Kita Beri Nilai Negatif 25 Misalnya Kemudian Offset Right Kita Beri 25 Juga Oke Seperti Itu Kemudian Gambar Ini Kita Pindahkan Kelapisan Paling Belakang Caranya Klik Fotonya Atau Gambarnya Disini Ada Menu Rank Klik Pada Anak Panah Contennya Silahkan Pilih Send To Back Nah Maka Jadinya Seperti Ini Oke Sekarang Kita Tinggal Membuat Kontennya Atau Materinya Untuk Mengisi Materinya Pertama Kita Buat Dulu Sebuah Bujur Sangkar Caranya Tinggal Klik Lagi Pada Tab Insert Pilih Pada Menu Saves Pilih Rectangle Kotak Persegi Yang Ini Nah Untuk Mendapatkan Kotak Persegi Berbentuk Bujur Sangkar Tekan Dan Tahan Tombol Shift Pada Keyboard Lalu Di Drag Seperti Ini Maka Hasilnya Akan Menjadi Bujur Sangkar Kalau Mau Ditentukan Ukurannya Silahkan Tentukan Di Bagian Group Size Disini Misalnya Ukuran Bujur Sangkar Ini Kita Buat 2,2 cm Disini Diatur Baik Tinggi Dan Lebarnya Sama-sama 2,2 cm Nah Seperti Itu Kemudian Silahkan Hilangkan Garis Pinggirnya Klik Pada Menu Shape Outline Pilih No Outline Kemudian Ganti Warnanya Misalnya Yang Pertama Kita Ganti Warnanya Dengan Warna Pink Yang Yang Ini Misalnya Kemudian Supaya Lebih Menarik Di Sisi Kirinya Kita Tambahkan Lagi Sebuah Kotak Persegi Tinggal Copy Saja Kotak Persegi Warna Oren Ini Tekan Dan Tahan Tombol Control Pada Keyboard Lalu Di Drag Ke Arah Kiri Nah Seperti Itu Kira-kira Kemudian Hasil Kopian Ini Kita Ubah Warnanya Disini Misalnya Dengan Warna Abu-Abu Tua Yang Ini Kemudian Lebarnya Kita Perpendek Tinggal Digeser Saja Seperti Ini Setelah Itu Kita Buat Materinya Text Di Sisi Kanan Kotak Persegi Ini Cara Untuk Membuat Text Klik Pada Tab Insert Pilih Pada Menu With Add Pilih Wood Add 1 Silahkan Diketikan Isi Materinya Sesuai Dengan Tujuan Masing-masing Klik Kotak Area Text Silahkan Ubah Bentuk Ukuran Dan Warna Font Klik Pada Tab Home Untuk Font Misalnya Kita Pilih Sent 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 Rigot Yang Ini Kemudian Ukuran Font Kita Perkecil Misalnya Cukup 20 Lalu Kita Tempatkan Di Sisi Kotak Persegi Di Sini Untuk Ureanya Atau Penjelasannya Dari Subtitel Konten Satu Ini Silahkan Dikopi Saja Klik Kotak Areanya Tekan Dan Tahan Tombol Kontrol Pada Keyboard Lalu Di Drag Bawah Kemudian Silahkan Tuliskan Penjelasan Dari Subtitel Konten Satu Ini Yang Penjelasannya Ini Ukuran Font Kita Perkecil Sedikit Disini Ukuran Font 20 Kita Ubah Misalnya Menjadi 16 Atau Nanti Sesuai Dengan Kebutuhan Kemudian Kita Tempatkan Disini Di Bawah Subtitel Konten Kita Perpendek Lebarnya Misalnya Seperti Itu Setelah Satu Poin Selesai Seperti Ini Untuk Membuat Poin Yang Lainnya Tinggal Dikopi Saja Kita Seleksi Dengan Cara Diblok Seperti Ini Silahkan Di Duplikat Tekan Dan Tahan Tombol Control Pada Keyboard Lalu Di Drag Bawah Oke Seperti Itu Silahkan Tinggal Diganti Subtitel Apa Urayen Apa Kemudian Warna Kotak Persegi Juga Silahkan Diganti Sesuai Dengan Selera Masing Masing Sekarang Kita Masukkan Gambar Yaitu Gambar Berupa Icon Vector Pada Kelima Kotak Persegi Ini Untuk Mendapatkan Icon Vector Bagi Teman Teman Yang Sudah Menggunakan Powerpoint 2019 Atau Powerpoint 365 Icon Vector Sudah Disediakan Di Dalam Microsoft Office Itu Sendiri Sedangkan Bagi Teman Teman Yang Masih Menggunakan Powerpoint 2016 Dan Di Bawah Untuk Mendapatkan Icon Vector Kita Harus Mendownload Dari Internet Untuk Memudahkan Link Download Sudah Dicantumkan Dalam Deskripsi Video Ini Contoh Hasil Download Icon Vector Seperti Ini Nah Ini Adalah Icon Vector Hasil Download Yang Sudah Disimpan Kedalam Powerpoint Jadi Untuk Menggunakannya Kita Tinggal Meng-copy Misalnya Kita Gunakan Icon Vector Yang Ini Klik Kemudian Jika Mau Mengambil Beberapa Gambar Dari Satu Slide Ini Tekan Dan Tahan Tombol Control Pada Keyboard Klik Yang Kedua Klik Yang Ketiga Klik Yang Keempat Klik Yang Kelima Misalnya Karena Hanya Lima Point Yang Kita Butuhkan Setelah Terseleksi Klik 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 Kembali Desain Powerpoint Kita Kalian Pis Disini Atau Boleh Juga Control V Pada Keyboard Nah Kelima Icon Vector Masuk Kedalam Slide Kita Karena Ukuran Icon Vector Ini Lebih Besar Daripada Kotak Persegi Kita Perkecil dalam keadaan terseleksi kelima icon vector ini salah satu sudut dari icon vector ini kita tarik ke arah dalam untuk memperkecil sambil menekan dan menahan tombol shift pada keyboard seperti ini sekarang kita distribusikan kelima gambar icon vector ini tinggal di drag seperti ini oke seperti itu sekarang supaya lebih menarik presentasi kita ini kita beri animasi yang pertama kita grupkan yang pertama yang kita grupkan kotak bujur sangkar icon vector dan kotak persegi kecil ini jadi ada tiga disini kita perkecil sedikit boleh dengan cara di blok seperti ini kemudian tekan tombol control dan huruf G pada keyboard supaya lebih cepat yang ini kalau mau diseleksi kita harus dari pinggir nyeleksinya dari pinggir sebelah kiri dari sini nah seperti itu ctrl G oke sekarang textnya kita grupkan seleksinya dari kanan ctrl G ctrl G oke semua sudah digrupkan menjadi dua kelompok jadi semuanya ada 10 grup disini oke sekarang kita tinggal memberikan animasi untuk kontennya atau untuk materinya ini kita mulai dari kotak persegi warna pink yang ini klik tekan dan tahan tombol control pada keyboard yang warna pink ini akan muncul pertama klik textnya masih menekan dan menahan tombol control pada keyboard klik icon vector kedua klik textnya ketiga textnya keempat kemudian textnya kelima kemudian text yang kelima juga setelah terseleksi semuanya kita beri animasi play in nah disini arahnya dari bawah biarkan sekarang kita tinggal mengatur pada bagian startnya disini oke untuk startnya misalnya kita pilih on click agar tampilnya bisa kita atur sendiri jadi silahkan pada bagian start disini kita pilih on click yang ini kemudian arah animasi untuk textnya kita ganti jadi silahkan seleksi text yang pertama kotak area yang diseleksi tekan dan tahan tombol control pada keyboard klik yang kedua klik yang ketiga keempat kelima arahnya jangan dari bawah tapi kita ubah di bagian effect option disini dari kiri ke kanan nah seperti itu oke supaya pada tampilan animasinya konten ini atau text ini seolah-olah muncul dari kotak persegi yang berisi icon vector ini maka kita harus membuat sebuah kotak persegi warna putih dulu disini caranya klik pada tab insert pilih pada menu shapes atau kotak persegi yang ini kita buat sebuah kotak persegi disini nah hilangkan garis pinggirnya klik pada menu shape outline pilih no outline kemudian warnanya kita ganti dengan warna putih sama dengan background slide ini setelah itu silahkan pindahkan kotak persegi warna putih ini ke lapisan paling belakang caranya tinggal klik pada menu send back watt disini pilih send to back nah maka dia berada di belakang sekarang untuk text ini konten 1 sampai 5 ini pindahkan posisinya ke lapisan paling belakang lagi jadi silahkan seleksi klik kotak area tekan dan tahan tombol control pada keyboard klik yang kedua 3 4 5 setelah terseleksi kelima text content ini klik pada menu send back watt yang ini pilih send to back nah maka dia berada di lapisan paling belakang oke kita tes bagaimana hasilnya klik pada slide show nah disini kotak perseginya muncul otomatis tetapi untuk kontennya tidak muncul otomatis melainkan harus di klik mouse atau klik keyboard atau klik tombol remote presentation klik muncul icon vectornya klik lagi nah dan muncul text content ini dari sisi kiri klik 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 nah seperti itu jika kontennya ingin tampil dalam animasi itu manual jika ingin tampilnya berurutan dan otomatis tinggal ganti setaranya menjadi after previous seleksi saja semuanya seperti ini klik yang pertama tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard kedua ketiga keempat kelima keenam tujuh dapan sembilan sepuluh setelah terseleksi semuanya tinggal klik lagi pada tab animation nah disini startnya tinggal diganti jangan on click tetapi after previous yang bawah yang ini oke sekarang kita tes kontennya muncul secara otomatis nanti itu terserah kepada teman-teman semua apakah mau on click manual atau after previous otomatis dan berurutan oke demikian tutorial cara membuat slide content yang dilengkapi dengan animasi yang cukup menarik slide content ini bisa digunakan untuk presentasi mengajar maupun untuk presentasi yang lainnya thank you terima kasih selamat belajar semoga semuanya sukses sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax